Dapur Keliling with Stebby Dapur Keliling with Stebby Dapur KelilingIR Kami bisa Tentangin Ay bisa Let's go Terlihat sedang ngaburit santai Sef Stebby pun akhirnya diajak oleh Ibu Uvi dan Ibu Erna untuk masak di rumahnya Sini Bumi Sainser kita lihat yuk, coba, kita kasih lihat tuh Bumi Sainser, kita grebek langsung ya, nah ini lengkap juga nih, cukup lengkap nih, tuh ada ayam, ini ayam kampung lagi, luar biasa, santan ada, daun salam, bumbu dapur lengkap, ini apa nih Bu? Itu ati, 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 ati ampla, wah seger-seger banget nih, ini ada ayam, ada ati ampla, tuh bumbu-bumbu juga lengkap ya, kayaknya karena, iya karena kita di suasana Ramadan ya kan, kayaknya sih yakin saya ini bisa nih, ya kita mau masak over ayam, ayamnya ayam kampung Bumi Sainser, sama disini ada ati ampla, tadi juga ada kentang, langsung ke pikiran, Sampur, kentang, ati ampla Nah kebetulan bentar lagi kan mau lebaran, so menu opor ayam dan ati ampla akan menjadi menu spesial di episode kali ini, let's go sahab, langsung aja kita masak, oke kita potong-potong yuk Padahal kalau dilihat bahannya cuma semangkuk plastik kecil loh pemirsa, emang ya Seth Stebby gak pernah kehilangan resep spesial ya Lanjut, bawang putih, bawang merah dan kemiri langsung dihaluskan Oke kita langsung aja yuk, tumis bumbu halusnya tuh Dan tak lupa, untuk berikan aroma yang menggugas selera, kita masukkan serai, dua helai daun salam dan satu helai daun jeruk Nah untuk pingin opor ini, jangan kita mau bikin bumbunya ini wangi dulu, kalau ada wangi baru kita masukkan ayamnya Karena bahan halus sudah mengeluarkan aroma, sekarang kita masukkan ayam ke bumbu halus, selanjutnya kita tambahkan sedikit santan Nah disini, tahap disini adalah kita akan melumuri seluruh bumbunya ke permukaan ayam Ternyata santan lebih mampu berikan nuansa kental daripada air Wah menarik ya Seth, langsung aja kita campurin yuk Eits, sembari kita menunggu opor ayam mateng, jangan lupa kita masih ada olahan ati empelah sebagai sambalnya Cus, langsung kita buat self Nah caranya gampang banget loh ibu-ibu, pertama kita goreng ati empelah yang sudah direbus sebelumnya Untuk tahap kedua, kita goreng perpisah kentang yang sudah kita potong-potong Sambil menunggu kentangnya matang, sekarang kita siapin dulu bumbu halus sambal ati empelahnya Caranya cukup blender beberapa bahan seperti dari cabai merah, cabai keriting, dan lengkuas Ini kita cuma mau ngajar wanginya doang ya Oke Bukan bikin bawang goreng ya Oh beda Beda Oke kita masukin ya Wah kayaknya udah hampir mateng nih Tahu kita masukin juga ya Mantap Lalu disini ada telur Telur kita tambahin juga Gapapa ini buat tambah-tambahnya ya biar rame, biar isinya banyak Kurang lebih sekitar 100 ml nih, 100 ml santan kental Untuk bikinnya luar biasa, kita tambahin sama asam jawa sedikit Kirinya selesai juga Bahan sederhana yang tadinya ada di kulkas Ini berubah menjadi masakan lezat Merahnya sambal ati empelah dan segarnya kuah dan warna dari opor ayam Seolah memberikan rasa guri asam dan pedas menjadi satu Oke Buat teman-teman semua ya Pemirsa Insert Semoga ini menginspirasi Dan kalau kalian ketinggalan resepnya Kalian bisa langsung aja follow akun Instagram kita oke Di Dapur Keliling With Staby Oke Saksikan terus Dapur Keliling With Staby Setiap hari Jumat jam 3 sore Only on Insert Today Dapur Keliling With Staby 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 Terima kasih.